Universitas Indonesia menggelar pameran alat kesehatan modern dan canggih. Pameran bertujuan mengenalkan alat kesehatan terbaru dan modern yang biasa digunakan oleh sejumlah rumah sakit terbesar di Indonesia. Alat-alat modern itu dipamerkan oleh 30 perusahaan ternama di Indonesia. Bertempat di Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, digelar pameran alatan kesehatan modern dan canggih. Berbagai macam alat kesehatan terbaru dan modern dipajang dalam pameran ini. Hampir semua alat yang dipamerkan dilengkapi dengan sebuah kamera kecil untuk meneropong organ tubuh yang terserang penyakit. Ada alat kesehatan tulang, ada alat kesehatan mata, serta alat kesehatan rongga hidung, dan masih banyak lagi. Perwakilan dari salah satu perusahaan yang memamerkan alat kesehatan ini mengatakan, alat milik perusahaan mereka baru dipergunakan oleh sejumlah rumah sakit terbesar di Indonesia. Harganya yang relatif mahal membuat sejumlah rumah sakit biasa lebih memilih untuk menyebabkan alatnya. Ini salah satu contoh unit atroskopi. Unit ini untuk pemeriksaan sendi-sendi besar seperti sendi pada lutut, sendi panggul, sendi engkel, dan sendi-sendi bahu. Para mahasiswa yang datang untuk melihat pameran ini mengaku antusias dan senang. Mereka bisa mengetahui alat-alat kesehatan terbaru. Saya melihat banyak alat-alat kesehatan rusi di sini. Terus kayak nyobain cara kerjanya juga, soal sesaran itu biar tahu untuk mencoba. Pameran alat kesehatan modern dan canggih ini bertujuan mengenalkan kepada para mahasiswa alat kesehatan terbaru dan modern yang biasa digunakan oleh sejumlah rumah sakit terbesar di Indonesia. Jadi pameran peralatan medis dan sebenarnya rumah sakit PT ini tujuannya yang pertama adalah untuk mencari informasi mengenai peralatan medis yang tercanggih, yang update apa saja yang akan digunakan di rumah sakit ini. Sebanyak 20 jenis alat kesehatan modern ditampilkan pada pameran ini. Pameran alat kesehatan modern ini diikuti oleh 30 perusahaan ternama di Indonesia. Kontributor Berita 1, Depok, Jawa Barat Berita 1, Depok, Jawa Barat